Rekaman CCTV di pelataran Benteng Kutobesak Palembang ini merekam detik-detik seorang nenek-nenek di Palembang, Sumatera Selatan, dilindas sebuah mobil minibus. Dalam rekaman CCTV itu, awalnya nenek-nenek itu sedang berjalan di lokasi kejadian. Namun tak lama kemudian, mobil minibus berwarna hitam yang datang dari arah belakang langsung menabrak dan melindas nenek tersebut. Usai menabrak dan melindas korban, sopir mobil minibus sempat membawa korban menuju rumah sakit. Namun di tengah perjalanan, korban diturunkan dan sopir mobil melarikan diri. Diduga tabrakan terjadi karena sopir minibus tersebut tak melihat ada seorang nenek di depannya. Akibat kejadian itu, korban bernama Jara mengalami patah tulang di bagian tangan dan kaki. Nenek itu, sudah ditumbuh. Oleh mobil apa itu? Mobil itu penagang sini atau? Bukan, ini galak keliling. Galak keliling? Ya, di barakat itu galak keliling. Mobil itu tidak keluar? Mobil itu tidak keluar posisinya. Posisi tidak keluar ke mobil? Oh, tidak tahu ya? Tidak tahu. Itu langsung dibawa kemana? Dibawa, masa kedalian mobil kami, Pak. Kalau yang disini, langsung diaman ke ya? Iya, dibawa ke mobil. Tidak tahu lagi. Tapi menurut itu dan korban, keluarga korban ini, bisa tapi sampai di tempatan. Nenek jadi beca. Itu korban, Pak. Itu kejadian kapan? Hari. Malam minggu, Pak. Malam itu ya? Iya, malam. Jadi, jam 8. Jadi, nenek itu lukau di mana yang kita lihat? Apa? Nenek itu lukau di mana? Kamu itu tangan sama kaki, Pak. Tangan sama kaki, ya? Sementara itu, anak korban telah membuat laporan ke polisi dan tim Inafis Polres Sabes Palembang telah menggelar olah TKP sementara. Sekarang, orang kuasanya sebaring, tidak bisa di jalan, karena akibat luka kabrakan ke diri. Lukanya di mana saja, Bu? Lukanya patah tangan di sebelah kiri, terus belebang di bagian kata, lukut kaki sama memat di mulut. Saat kejadian, orang tua kita itu mau ke mana itu? Itu, Pak. Kejadian, Ibu itu sesekali mau ke rumah, maaf jualan tempat yang di benteng, tapi dia rumahnya itu tidak ngomong-ngomong itu sama Ibu. Tidak harapan kita apa, Bu? Harapan saya sebagai anak, saya mau penggunaan salah, Kak Oles, masak restim untuk membantu ketindaklanjut kejadian ini, agar supaya yang menabrak tubuh saya itu segera ditemukan dan bisa bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim PBTV melaporkan.